Halo, halo, halo kids! Friends, pernahkah kalian memainkan permainan pesan berantai? Cara memainkannya seperti ini. Kalian membisikkan sebuah pesan ke telinga teman di belakangmu. Kemudian temanmu membisikkan pesan yang sama ke orang di belakangnya. Begitu seterusnya. Ketika pesan tersebut sampai ke orang yang terakhir, dia harus mengulanginya dengan suara yang keras. Tapi, seringkali pesan yang dibagikan di awal tidak sama dengan apa yang dibagikan di akhir. Friends, itulah yang terjadi ketika sebuah pesan atau cerita disampaikan dengan tidak benar. Lalu, bagaimana kalau kesalahan itu dilakukan secara sengaja? Orang yang secara sengaja menyampaikan berita yang tidak benar tentang sesamanya disebut sebagai pemfitnah. Menurut firman Tuhan, fitnah adalah dosa. Selain merugikan sesama kita, fitnah sangat melanggar perintah Tuhan. Friends, ayo membiasakan diri tidak membicarakan hal yang tidak benar tentang sesama. Jangan membiarkan sedikit keburukan malah menutupi banyak kebaikan dari sesamamu. Ketika sesama sedang lemah, yang harus kita lakukan adalah menguatkannya, bukan membicarakannya. Ayo, bicarakan hal yang benar tentang sesama. Sampai jumpa di video selanjutnya.